Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Agi bersama saya Gina Mayliana dari Astra International sebagai host pada podcast kali ini. Dengan tema sharing ide Agi Sustainability Agi 13 2023. Para pendengar podcast Agi disini saya tidak sendiri tentunya. Saya bersama dua orang lainnya yang mana kami semua alhamdulillahnya merupakan pemenang pada Lomba Ide Agi Sustainability 13 2023. Kemarin kami inisiatif berkumpul untuk berdiskusi terkait ide-ide kami pada Lomba Ide Agi Sustainability. Nah, Agi mewadahi kami untuk berdiskusi di Podcast Agi supaya terdokumentasikan dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk para pendengar Podcast Agi. Baik, supaya para pendengar Podcast Agi tahu dengan siapa saja saya akan berdiskusi, boleh perkenalan diri dulu. Silahkan, Mas Radia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Radia Fadil, asal perusahaan dari GSI, PT GSI, Global Service Indonesia itu kalau dilihat dari strukturnya, dia termasuk salah satu dari grup yayasan karya baktinya United Tractors. Itu, untuk di GSI sendiri saya sebagai IT developer ya, IT developer untuk penempatan di KPP, Kalimantan Bema Persada sebagai pembuat, untuk membuat website untuk internalnya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Radia. Boleh Mas Imam? Iya, makasih Mbak Gina. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Mutakin. Jadi, saya sebagai karyawan di IT Asrada Sumator saat ini di area sutra 9. Untuk bagian saya sendiri, saat ini saya berada di Divisi General Affairs, GA, untuk departemennya di General Affairs Operation. Nah, untuk saya sendiri, sebenarnya saat ini sedang diminta untuk mengisi sebuah sub-section baru untuk di departemen kami, karena departemen kami ini sebenarnya secara bisnis proses itu lebih ke arah preventif atau corrective maintenance serkait dengan building, equipment, dan juga facility. Cuma, di 2021 itu ada seksion baru, namanya itu BPT, jadi bisnis proses tanah formation kita menyebutnya, dan kebetulan saya sendiri itu diminta untuk mengisi di sub-section sistem development. Jadi, fungsi saya di situ sebagai sistem development yang diminta untuk melakukan beberapa tanah formasi di bisnis prosesnya GA. Kurang lebih seperti itu, Mbak Gina. Oke, Mas Imam. Nah, aku mau nanya nih, Mas, kalau sebelumnya udah pernah ikut AGI atau belum baik itu lomba atau acara lainnya? Untuk ipun-ipun yang ada di AGI, baru yang sekarang, gitu, baru yang sekarang banget. Jadi, masih nyubi nih di AGI, gitu. Mas Imam, di mana ya di ASRA? Aku di ADEM sendiri, lagi jalan 9 tahun, dan selama 9 tahun itu masih di GA. Belum pindah-pindah lagi ke divisi yang lain, gitu. Kalau Radia, sebelumnya udah sempat tahu AGI, belum? Ya, kalau sejujurnya, kalau AGI itu baru tahu itu di tahun ini kemarin ya, waktu mau puasa, ada itu di masjidnya PAMA itu ada kalender AGI, gitu kan. Awalnya cuman ngeliat buat kalender puasa, terus ada AGI, terus ngeliat timelinenya, ada lomba-lomba. Ya, cuman tahu sekedar itu aja, tengah-enggak lama, dihubungin sama Gina itu kemarin itu ya, yang nalamin ngejak ikut lomba itu juga. Itu sih, baru-baru ini pertama kali ikut lomba dari AGI, dan ini kesempatan pertama kali juga ikut lomba waktu kerja, gitu, baru ini. Oke, berarti berawal dari kalender ya, Radia? Sebelumnya udah berapa lama, Radia? Ini udah mau jalan masuk tahun keempat ya, udah mau hampir empat tahun ya, tiga tahun lewat. Masuk baru lah, masih baru. Kalau tahun lalu belum ngeliat kalendernya ya? Belum, tahun lalu belum ngeliat, tahun lalu belum ngeliat. Kalender sangat berguna banget untuk memperkenalkan AGI. Nah, betul. Kembali ke tema podcast yang membahas ide AGI Sustainability, aku mau tahu nih, mulai dari Mas Imam nih, kemarin Mas Imam itu mendesain ide dengan judul apa ya, Mas? Ya, oke Mbak Gina, jadi terkait dengan judul ide ku sendiri, kemarin memang kan kita berdasarkan guidance dari AGI ya, jadi temanya itu kan terkait dengan sustainability dalam menuju rahmatan alamin gitu. Nah, kemarin itu kan ada beberapa subtema ya, ada yang terkait penghematan energi, air, sampah limbah, dan juga pemberdayaan masyarakat. Aku sendiri yang penghematan energi. Kemarin itu judul yang di-submit itu implementasi smart office concept pada Masjid Abu Bakar Asidik, PT ADM, untuk menghilangkan pemborosan dan menghemat pemakaian listrik. Itu sih Mbak Gina, untuk judulnya. Menarik ya, gimana tuh Mas, cara untuk menghilangkan pemborosan dan cara menghemat pemakaian listrik versi timnya Mas Imam? Oke, oke Mbak Gina. Jadi memang cara yang kita lakukan sebenarnya saat itu kita berawal dari sebuah masalah ya, jadi gimana kita melihat ada beberapa fungsi equipment itu yang menyala, tetapi seharusnya tidak harusnya menyala, ataupun menyala tapi nggak ada orangnya gitu. Jadi saat itu kita coba mikir sih dari kejadian tersebut, kita coba analisa kira-kira ide sederhana apa aja yang bisa kita meng-counter soal proses itu, dan akhirnya saat itu ketemu sederhana banget gimana caranya tuh AC itu bisa nyala, mati, otomatis gitu, sesuai dengan jatuh yang kita pengen gitu, karena akhirnya kita coba cari-cari, ketemulah kalau ngomong teknologi sekarang soal otomatis AC-AC mungkin terkait dengan teknologi IoT ya, karena memang IoT ini sementara sekali dengan konsep yang smart office gitu, cuman nanti IoT ini juga kita kombinasikan dengan perangkat smartnya gitu, perangkat pintarnya, di mana nanti kalau secara alur kerja sederhananya itu, dari perangkat tersebut kita koneksikan kepada equipmentnya, dari situ terkoneksi ke internet, dan dari sana harapannya kita bisa melakukan beberapa fungsi, kayak fungsi telekontrolling, telemonitoring, telemetering, dan juga fungsi scheduling. Nah, jadi itu sebenarnya planning yang kemarin kita ingin lakukan di ide tersebut. Nah, kalau secara sederhananya untuk sistem kerja sendiri, kita memakai dua perangkat smart device, nyebutnya gitu ya. Nah, pertama itu kita nyebutnya smart plug, kemudian ada smart internet remote gitu. Nah, dua perangkat ini sebenarnya perangkat yang sudah mass pro sebenarnya di pasaran, jadi kita nggak ada proses buat sendiri untuk perangkat tersebut, yang di mana perangkat smart plug itu kita fungsikan sebagai untuk metering si listriknya, gitu. Sebagai nanti kita evaluasi apakah benar terjadi penurunan atau kenaikan dalam konsumsi listriknya dari perangkat tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk perangkat yang smart infrared remote, itu fungsinya dia menggantikan remote. Sorry nih Mas, supaya para pendengar podcast lagi ini enak, karena kan nggak semuanya orang paham nih, kita pelan-pelan aja ya Mas ya. Mulai dari yang tadi Mas Imam bilang itu fungsi pada suatu equipment, berarti equipment yang saat ini Mas Imam maksud itu konteksnya AC ya Mas ya? Iya, betul di AC. Yang mana tadi Mas Imam sebutkan kalau itu bisa monitoring, controlling, lewat aplikasi gitu ya Mas? Iya, betul. Nah, yang dikontrol atau dimonitoring itu apa aja tuh Mas? Oke, jadi apa yang kita kontrol, sebenarnya pertama adalah terkait dengan operasinya, Mbak Gina. Jadi, operasinya untuk nyala dan matinya dari perangkat tersebut sesuai dengan schedule yang sudah kita tetapkan. Nah, kalau untuk fungsi monitoringnya sendiri, itu lebih ke arah terhadap konsumsi dari energi yang dihasilkan si perangkat tersebut. Jadi, itu nanti untuk evaluasi kita aja sih. Apakah ketika kita sudah melakukan scheduling itu, berapa persen atau berapa KWH terkait energi yang memang saat itu bisa diturunkan. Gitu sih, Mbak. Berarti saat itu di aplikasi tersebut bisa terlihat berapa daya yang digunakan gitu ya Mas ya? Iya, betul dari aplikasi. Dan juga bisa tahu AC mana saja atau berapa AC, berapa banyak AC yang hidup gitu ya Mas? Iya, betul. Dari aplikasi itu kita bisa tahu jumlah unit yang kita install, apakah status dia saat ini nyala atau mati, kemudian berapa konsumsinya, bahkan sampai dengan daya aktualnya, KWH aktualnya sudah terserap, selama dia nyala itu bisa ketahuan di aplikasinya. Oke, kalau tadi ngomongin controlling, monitoring. Nah, kalau yang tadi Mas Ima maksud bisa otomatis nyala atau mati, itu gimana Mas? Apakah Mas jadualin, jadi si AC itu nyala berdasarkan jadual yang telah ditentukan, atau berdasarkan apakah Mas? Oke, jadi benar Mbak Gina tadi, fungsi pertama untuk otomatisasi nyala, kita set schedule dulu Mbak di aplikasinya, sesuai dengan jadual yang ditetapkan, untuk per unit ataupun per all unit gitu. Itu juga ada beberapa set terkait dengan konfigurasi dari si AC sendiri, itu juga kita bisa set di sana. Setelah dilakukan set schedule, maka nanti ketika jamnya sudah di waktunya, maka nanti yang bekerja itu adalah alat yang smart infrared Mbak. Jadi alat smart infrared ini akan mengirimkan sinyal ke indoor AC-nya, untuk menyala atau mati sesuai dengan perintah yang kita set di schedule itu di aplikasi. Kayak gitu sih sederhananya. Oke, berarti berdasarkan jadual yang sudah ditentukan gitu ya Mas ya? Iya, betul. Itu idenya sudah implementasi atau baru sampai ke tahap prototipe Mas? Alhamdulillah sudah implementasi Mbak Gina. Nah, itu untuk di area masih tersebut sudah kita lakukan instalasi untuk 3 unit AC, 2 unit di musola pria, dan 1 unit di musola wanita gitu. Sudah diimplementasiin. Nah, itu berarti Mas kalau tim Mas itu menentukan AC hidup atau matinya itu berdasarkan schedule, berarti di musola itu memang sudah fix kalau maksudnya sudah pasti di jadual-jadual tersebutlah orang-orang ada di musola. Iya, betul. Atau Mas Imam mengejadualinnya gimana nih Mas? Iya, oke Mbak. Jadi mungkin baik lagi, jadi sebelum kita menetapkan schedule Mbak, jadi kita itu sudah sebenarnya koordinasi dengan teman-teman di DKM, baik itu jamaah juga dan juga manajemen pelannya Mbak. Jadi kita membuat SE dulu Mbak, jadi semacam surat edaran. Di situ kita buatkan ketentuan, ya AC itu hanya menyala di saat sholat fardu aja, jadi 5 waktu saja gitu, dan waktunya itu akan kita selalu aja sesuai dengan perubahan waktu sholat 5 waktu tersebut gitu. Jadi hanya di jam itu aja Mbak gitu, plus nanti ada di sholat jumat ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melakukan sholat sunnah gitu, itu kemarin kita menyepakati itu tidak perlu menyala gitu. Jadi hanya di 5 waktu sholat fardu itu aja gitu sih. Oke Mas, sholat 5 waktu itu selama berapa lama dinyalain ya? Jadi untuk nyala sendiri, kalau di kami sebelum waktu azan, dan selesai itu tentatif setengah jam sampai dengan 1 jam setelah waktu sholat. Kayak gitu sih Mbak. Oh berarti rata-rata 1 jam gitu ya Mas, dalam 1 waktu? Iya, betul. Kalau setelah 1 jam itu AC-nya mati, berarti ruangannya kalau misalnya orang-orang mau sholat, itu dalam keadaan panas gitu ya Mas? Iya, betul. Kalau udah mati, udah ya pasti hawanya juga pasti panas. Teman, memang ini secara psikis mungkin akan men-trigger teman-teman untuk melakukan sholat tepat waktu gitu ya. Karena memang teman-teman saat ini sudah tahu kalau AC itu hanya nyala ketika di awal waktu gitu. Tapi memang kita masih fleksibel Mbak, masih dinamis juga. Artinya jika ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus menyala, tapi memang itu prosesnya manual Mbak. Karena di ESA tersebut kita ada term condition-nya, jadi ketika ada request untuk melakukan penyala atau mati, itu nanti hubungi kami, nanti kami akan menyalakan manual di aplikasinya gitu. Jadi masih fleksibel dan dinamis juga Mbak untuk request-request tertentu. Menarik sih Mas, supaya orang-orang sholat itu tepat waktu. Iya, mungkin itu juga bisa banget. Supaya merasakan adem ya sholatnya harus tepat waktu gitu ya Mas. Menarik sih Mas. Iya, betul. Karena gini Mbak, sebelum implementasi ini tuh remote AC itu selalu ada di ruangan kan Mbak? Jadi semua orang yang masuk itu bisa dengan apa namanya, gampangnya melakukan on-off AC gitu. Itu yang pertama, yang membuat konsumsi itu berlebih. Dan berbelak sampai dengan pagi hari. Nah itu, ya itu sih gambaran. Oh, oke. Kayak gitu. Oke, berarti yang udah pernah diukur adalah selesai habit, sama yang kedua, sama yang kedua gimana kalau misalnya nyalanya satu jam aja dalam lima kali waktu. Itu tadi dari timnya Mas Imam, ADM. Nah, sekarang aku mau nanya kalau dari Radia gimana nih Radia? Judul ide lagi kemarin itu apa Radia? Kemarin itu Smart Automation System, upaya penghematan energi pada masjid Astra melalui efisiensi penggunaan AC berbasis IoT. Oke, nah ini kita sebenarnya mirip ya Radia dengan kunyanya Mas Imam, sama Smart Automation System juga. Nah, ini kalau misalnya aku bantu jelasin juga ya untuk para pendengar podcast AGI terkait ide AGI Sustainability pada tim kami. Ya, karena sebenarnya Radia itu teknisnya ya. Jadi, nanti abis ini dilanjutkan oleh Radia secara teknisnya untuk penjelasan terkait teknisnya. Nah, jadi kenapa sih kita akhirnya buat itu? Itu berawal dari melihat masjid Astra yang seringkali ramai jamaah, namun ada kalanya juga sepi di jam-jam tertentu. Yang mana menimbulkan masalah, yaitu barusnya permakaian AC yang tidak perlu ketika masjid sedang sepi, jamaah, karena tidak ada orang yang khusus mematikan penggunaan AC. Karena ini kan masjid ya, masjid berbeda juga dengan kantor yang ada. GA-nya mungkin bisa ada orang khusus untuk kematian, kalau di masjid tidak ada. Nah, dapat informasi juga dari teman yang iwan, itu seringkali merasa kedinginan dengan banyaknya AC yang hidup, padahal sedang sepi. Dan aku pun sebagai ahwat seringkali merasa panas karena AC-nya yang mati. Ya, walau tidak terlalu panas kalau berada di sana hanya 10 menit untuk sholat. Nah, sehingga kita menciptakan suatu ide itu yang mana terfokus pada efisiensi penggunaan AC yang akhirnya akan terjadi pengurangan penggunaan AC yang tidak perlu dan dapat mengurangi tagihan listrik yang dikeluarkan dengan tetap menggunakan AC sesuai kebutuhan. Sehingga Masjid Astra tetap bisa memfasilitasi jamaah dengan area masjid yang sejuk ketika ada banyaknya jamaah, namun juga tidak barus AC apabila jumlah jamaah berkurang bahkan menjadi sedikit dengan AC yang otomatis hidup atau mati sesuai dengan desain ide-nya. Dan melihat kondisi Masjid Astra, cara kerja Smart Automation System tersebut, kami bedakan antara area Iwan dengan area Ahwan. Jumlah AC yang hidup atau mati di area Iwan ditentukan dengan menghitung jumlah jamaah yang ada di dalam Masjid Astra. Sedangkan untuk area Ahwat, dihidupkan dan dimatikan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Yang mana, kalau jadwal tadi, ya berarti yang area Ahwat itu mirip-mirip dengan yang Mas Imam ya, Raja, ada jadwal berdasarkan jadwalnya. Kemarin sudah sampai pembuatan prototipe? Ya, buat teknisnya, prototipe yang kemarin itu kan, bener tadi dari yang dijelasin Gina, kalau dibagi dua ada untuk area Iwan sama area Ahwat ya. Untuk yang Ahwat dulu, untuk yang Ahwat itu memang dibagi berdasarkan waktu ya. Jadi, misalkan kita ada contohnya punya tiga AC, tiga AC di area Ahwat. AC pertama, dia dinyalakan aja, dinyalakan dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Jadi, nanti pas jam 10, dia bisa otomatis mati. Nanti untuk dua AC yang lainnya, bersamaan tuh nyalanya jam 6 sore sampai jam, ada yang mati jam 8 malam, ada yang mati jam 9 malam. Itu untuk yang Ahwatnya ya. Untuk yang area Iwan, karena ada dari kemarin yang waktu diskusi sama Gina juga, itu kan ada banyak AC ya. Cuman ada beberapa AC yang prioriti dia itu nyala terus gitu tuh. Mungkin untuk sekedar mendinginkan ruang dulu aja gitu kan. Namun, tapi ada juga yang AC itu nyalanya berdasarkan jumlah jamah yang masuk ada di area Iwan-nya itu ya misalkan. Misalkan kita punya 3 AC yang udah prioritas pastinya terus tuh. Mungkin kalau misalkan jumlah orangnya udah 10 atau mungkin udah 15 udah mulai kerasa agak gerah nih waktu dempet-dempet waktu sholat. Nanti ada sensor di pintu masuk pakenya kemarin itu infrared ya. Jadi kemarin pakai infrared. Di sensor itu nanti ada 2. Ditempatkan di yang menghadap ke luar untuk mendeteksi orang masuk. Sama yang menghadap yang ada di dalam area Iwan untuk mendeteksi orang yang akan keluar masjid gitu. Jadi misalkan yang luar mendeteksi, berarti nanti jumlah penguat jumlah jamahnya bertambah. Kalau misalkan sudah 5 atau 10 orang berarti nanti AC yang bukan priority itu nyala satu gitu. Nah kira-kira seperti itu sih untuk yang di area Iwan-nya. Kan kita kemarin itu baru coba sampai tahap prototype belum diimplementasiin. Nah menurut Radia komponen apakah yang berbeda ketika kemarin di prototype dengan nanti yang diimplementasiin. Karena kan kalau diimplementasiin menggunakan AC standing yang emang sesuai ukurannya kita gitu kan yang dipakai di masjid tatera. Dan kan yang di prototype menggunakan AC mini yang benar-benar kecil tuh. Itu bedanya apa Radia menurut? Ya, kalau dari gambaran umum spesifikasi yang dipakai di prototype sama spesifikasi rail-nya yang jelas yang pertama dari daya listriknya ya buat listriknya yang dipakai AC langsung yang beneran AC sama yang prototype itu pasti beda lebih besar yang listrik AC langsung ya. Nah itu jelas pasti dari kabel dari kabel yang dipakai dari komponen seperti relay dia jadi relay itu seperti saklar gitu ya switch dia bisa disetel sesuai tergantung dari mikronya atau kontrolernya. Nah itu juga pasti menyesuaikan dari listriknya itu nggak mungkin kayak misalkan listrik rumah biasanya kan 220 volt kita pakai dari yang prototype misalkan cuma maksimal dia ada di 10 volt gitu misalkan ya kalau misalkan pakai itu udah pasti kebakar jadi itu pasti komponen-komponen seperti itu yang berhubungan langsung dengan listrik rumah atau listrik bangunan itu biasanya yang perlu disesuaikan. Sebenarnya kan gini Radia dari Mas Imam ya waktu itu sempat mau ada yang ditanyain juga ya Mas Im terkait teknisnya ya Mas Imam ya Iya Nah ini aku mau tambahinnya juga mau kembali mengulas jadi cara kerja yang tadi benar Radia bilang kita ada prioritas jadi AC yang di yang ada di area Iwan itu ada banyak karena kan kita area Mas itu luas ya beda dengan Emusola area Mas itu luas banget ada banyak AC di area depan area belakang area samping kanan dan samping kiri nah kenapa akhirnya kita memutuskan ada prioritas 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya itu kalau misalnya prioritas 1 maksudnya ada di depan atau prioritas 2 ada di belakang prioritas kanan nomor prioritas ketiga itu di sebelah kanan misalnya lalu prioritas keempat di sebelah depan lagi karena di depan juga ada banyak AC nah itu ditentukan dan itu kelihatan di aplikasi yang kemarin dari Mas atau Mas Mas Ferry dari PT Awi juga sempat bertanya kita itu menggunakan aplikasi untuk mengetahui sudah ada AC mana saja yang hidup sudah berapa AC yang hidup itu kita menggunakan apa nama aplikasinya Radia ya untuk yang kemarin kita masih pakai custom ya masih yang udah ada di pasaran pasti kalau teman-teman yang lama bergota di bidang IOT mungkin tahu ya dia kemarin kita pakenya itu Blink itu udah dia memang aplikasi itu terkenal untuk monitoring dari IOT yang di kombinasi apa dari Arduino gitu sih kurang lebihnya environmentnya Arduino dan itu gratis ya Radia ya itu gratis untuk nah kemarin sempat jadi ada dua ya pertimbangannya pertama kan kita sempat pakai yang Arduino Cloud tapi ternyata Arduino Cloud itu terbak untuk trial yang versi gratisnya itu terbatas cuma dua atau tiga komponen yang bisa dimonitoring kan karena kita kemarin perlu empat atau enam itu ternyata yang bisa meng-handle itu Blink ya jadi kemarin kita jadi pakai Blink kurang lebih sama penggunaannya untuk monitoring juga bisa untuk apa namanya remote ya jadi misalkan kita memastikan memastikan relay-nya dari aplikasi itu juga bisa itu keduanya bisa dari Mas Imam ada yang mau didiskusikan kalau mau ditanya nanya banyak banget sih sebenarnya karena menurut saya ini keren banget sih jadi idenya Mas Radia bagiannya ini keren banget menginspirasi juga di kami karena memang kalau ngomong temanya kita sama lah sebenarnya bagaimana kita bisa melakukan organisasi sebenarnya gitu kan emang cuma mungkin ada beberapa pertanyaan inti aja sih Mas dari saya sebenarnya ini buat penasaran banget gitu karena kalau saya itu kan pakainya ibaratnya produk yang memang sudah ada gitu kan dengan memang akhirnya kita mengikuti fitur-fitur yang ada di sana gitu nah kalau tadi Mas Radia itu kan pakai sensor ya Mas sensornya sorry Mas aku tadi belum menangkap banget jadi sensornya itu men-trigger apa ya Mas apakah gerakan apakah waktu tadi karena tadi sempat singgung soal suhu ya gitu apakah sensor itu juga bisa men-trigger suhu untuk melakukan konfigurasi AC-nya secara otomatis gitu itu itu yang pertama Mas terkait dengan penggunaan sensornya gitu terus yang kedua kalau ngomong konsep ini kan IoT sangat tergantung dengan jaringan internet kan ya Mas gitu nah yang Mas Radia pakai internet di sana itu internet apa dan kemudian apakah ada kontingensi plan jika misal networknya failure networknya failure nanti bagaimana kontingensi plan untuk melakukan operation di AC tersebut paling dua pertanyaan itu dulu Mas gitu yang utamanya mohon jawabannya Mas Radia ya semuanya nanti jawabannya membantu ya Mas jadi untuk sensornya sebenarnya bukan bukan ini suhu ya bukan apa namanya bukan jadi bisa ngebaca suhu tadi itu jadi sensor infrared ini dia itu kerjanya cuma ngedeteksi aja tuh Mas jadi kayak misalkan 1-0 atau true false gitu aja jadi misalkan nih kayak apa ya mungkin di gerbang ya gerbang mungkin kalau pas udah ada motor atau kendaraan atau ada orang yang lewat tetap dia ke counter satu oh ada satu orang nanti kalau yang dari sensornya itu menghadap yang dalam bangunan atau dalam area ihwannya mendeteksi orang itu di dekat pintu mau keluar tapi yang ngedeteksi duluan tuh yang ada dari yang menghadap ke dalam oh nanti dia nge-counter minus 1 berarti berkurang 1 seperti itu sih Mas nah kalau dari cara kerja sensornya cuma gitu aja dia itu ngebaca true false atau maksudnya kalau di controller mungkin high atau low gitu ya nah nanti dari sensor itu sensor itu kan kehubung sama controller node mcu kemarin kita kan pakai node mcu juga jadi node mcu itu ngirim data via wireless wireless itu kemarin kebetulan pakainya tethering dari hp jadi wifi wireless ngirim ke node mcu yang ada di area ihwan jadi node c saya bilangnya itu node mcu utama ya karena dia nanti yang berfungsi ngirim ke aplikasi blink sama ngebaca sensor yang ada di pintu itu tadi sama sensor yang ada di area awal jadi mereka itu dua node mcu itu nanti saling berkirim data gitu lah ngirim ke node mcu utamanya itu nah dari node mcu utamanya itu nanti karena terhubung ke arduino jadi node mcu utama itu ngirim serial lewat data serial ya node mcu ke arduino kalau misalkan node mcu ini ngebaca oh jumlah pengunjungnya udah 5 gitu berarti nanti arduino ngebaca dari node mcu ada 5 pengunjung nih berarti saya harus menyalakan AC yang nomor sekian gitu nanti kalau misalkan oh ada 10 berarti saya harus menyalakan AC yang nomor sekian nah seperti itu sih mas kalau untuk cara kerjanya ya kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya yang soal network maksudnya kontingensi seperti apa mas ya maksudnya ya jadi kalau misal networknya filer nih mas tiba-tiba dia gak connect lah apakah si apa sistem rangkaian tersebut itu masih bisa melakukan pekerjaannya atau kontingensi plannya itu mungkin akhirnya kita menyalakannya manual pakai remote AC atau kontrol yang eksis di tempat itu sih mas untuk yang kasus misalkan ada filer kemarin sih dari saya itu semut kepikiran tuh itu casenya dia bisa nyala bisa nyala terus atau bisa mati terus cuman untuk yang area Iwan aja karena kalau yang di area Ahwat kan dia kan udah berdasarkan jam jadi kalau jam itu kemarin kita punya ada modul sendiri modul ngebaca waktu itu RTC ya namanya kalau prototipenya itu kan nah ngebaca itu cuman datanya dia gak update aja tuh ke aplikasi Blinknya itu gak ke update karena kan misal pengiriman datanya kan mati tuh antara NoteMCU utama sama NoteMCU yang di area Ahwat kan mati koneksinya mati jadi mereka gak update aja cuman kalau untuk yang area Ahwat dia tetap bisa nyala dia tetap bisa nyala tetap sesuai jamnya cuman untuk yang area Iwannya dia kemarin karena sesunan kodenya mungkin lebih mendahulukan kirim data ke Blink baru nyalakan AC dan mungkin kalau dibalik dia bisa sesuai kalau misalkan jaringannya mati dia tetap nyala mati gitu aja gitu sih mas ya ya maksud aku keren banget sih mas ininya prototipenya kalau harapannya sih ya jadi mungkin karena ini custom gitu kan ya jadi memang masih bisa di adjust trigger dari beberapa hal gitu ya mungkin salah satu adalah suhu gitu karena memang kita tahu kalau misalnya konfigurasi AC itu juga mempengaruhi terhadap daya si AC tersebut kan semakin konfigurasinya itu yang powerful itu pasti dayanya itu pasti akan semakin banyak gitu jadi pertanyaannya itu dengan prototipenya sekarang masih memungkinkankah mungkin menggunakan sensor yang berbasis suhu jadi dia akan melakukan adjustment sesuai dengan suhu yang tercapai di area tersebut untuk nanti otomatis si AC tersebut akan menyesuaikan suhunya atau fan-nya dan lain-lain gitu sih mas kalau dari prototipe kalau misalkan masih mempertanya bisa gak ditambahkan sensor pembacaan suhu untuk adjustment suhunya atau temperaturnya itu dibilang bisa atau enggak bisa ya kan karena kalau misalkan untuk orang awamnya tinggal ya bisa ditambahkan sensor suhunya diatur kodenya misalkan dia oh misalkan dikabungin sama yang jumlah orang nih oh misalkan udah 15 orang tapi suhunya seharusnya misalkan yang harusnya nyaman untuk sholat tuh misalkan 23 derajat gitu cuman masih 15 orang oh kok masih suhunya masih 23 aja berarti dia gak usah nyala dulu cuman kalau dia naik tiba-tiba jadi suhu ruangnya jadi lebih panas oh nanti sensor suhu itu ngebaca bisa nanti diatur seperti itu bisa sih mas dengan kalau misalkan prototipe karena kita kemarin pakenya kipas DC jadi bisa bisa diatur aja mau kecepatan fan itu berapa berapanya itu bisa bisa ya semoga ada waktu lagi mas di luar apa media ini nanti mungkin kita mau tanya-tanya lagi gitu sih boleh kalau kalau kemarin ini sih mas apa mas Imam kemarin itu kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Masjid Astra karena emang udah ada AC-nya dan AC-nya pakai AC standing dan kita sesuai kebutuhan kasus yang ada di Masjid Astra nah mungkin selanjutnya bisa ngobrol lebih detail lagi di lain waktu seperti yang diinformasikan oleh Mas Imam kayaknya butuh lanjutan pertemuan lanjutannya Mas Imam karena sebenarnya banyak banget yang mau ditanya sebenarnya aku mau nanya ini dong Mas Imam sama Radia kendalanya apa sih ketika waktu kalau Mas Imam udah sempatnya implementasiin kalau Radia udah sampai itu kendalanya apa aja tuh oke kendalanya dalam menyusun improvement ini sebenarnya lebih ke arah faktor eksternal aja sih itu faktor eksternal dan penyesuaian awal ketika kita yang biasanya dulu habitnya dengan senang hati gitu kan ternyata sekarang sudah diatur dengan schedule memang awal-awal itu ada aja satu dua orang yang ada penolakan gitu kan tapi alhamdulillahnya itu bisa di counter sama kita dibantu sama teman-teman DKM ataupun jamaah lain yang memang sudah paham soal improvement ini yang akhirnya sekarang sudah mulai teredam tuh yang kayak gitu-gitu jadi udah established lah gitu nah terus yang kedua soal kendalanya itu ya tadi pertanyaan saya yang sama juga jadi kita kan sangat mengendalakan jaringan internet nih gitu internetnya juga jaringannya harus bagus dan lain-lain gitu jadi memang kalau untuk perangkat yang kami gunakan itu minusnya ketika internet itu mati maka kan komunikasi data putus nih gitu nah jadinya scheduling jadi gak bisa jalan gitu tapi kalau energi monitoringnya tetap jalan karena itu ada memori internalnya dia gitu yang bisa simpan sampai dengan beberapa hari ke depan saya lupa gitu jadi kendalanya itu sih makanya dalam pembuatan ini kita bener-bener diminta untuk khususnya di internet itu pakai provider yang bagus yang menyesuaikan area tersebut supaya gak ada up and down terkait dengan jaringan gitu karena memang FYI untuk jaringan internet kami ini kita tidak numpang di jaringannya ADM gitu jadi kami membuat network sendiri network mandiri untuk sistem ini gitu itu sih kendalanya oke mas kalau dari Radia gimana kendalanya Radia ya mungkin kalau dari kendala ini lebih ke kendala teknis ya Kina mungkin kalau yang kendala umumnya dari Kina lebih tahu gimana di bagaimana di masjidnya langsung gitu kan cuma kalau kendala teknis karena sejujurnya karena saya belum pernah implementasi jadi cuman baru sekedar ilmu di kuliah aja nah mungkin kendalanya takutnya ketika ini nanti di implementasi ada komponen-komponen yang berubah itu tadi nah saya kurang ngerti ini nih komponen penggantinya itu apa gitu aja sih kurang lebih seperti itu sih Kina karena belum pernah mencoba daya yang jumlahnya besar ya ya cuma kalau misalkan listrik rumah 220 volt kalau lampu berani gitu pernah pernah nyoba gitu kan pernah 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 kena kosongnya juga cuman kalau untuk AC yang tinggi wattnya itu belum pernah oke nah wah tidak terasa nih sudah cukup lama kita berbincang nah sebelum podcast Agi ini ditutup ada harapan enggak nih untuk Agi ke depannya atau untuk baik itu untuk lomba ide Agi ataupun Agi acara Agi yang lainnya dari Radia ada enggak Radia ya semoga untuk Agi bisa konsisten yang adakan kegiatan seperti ini ya lomba atau mungkin enggak lomba aja bisa acara yang lain bisa silaturahmi sama yang lain juga kan kita bisa kenal Mas Imam di ADM Kina ada di AI dan dan saya ada di GSI dan bisa saling kenal aja kalau dari Mas Imam pesan-pesan untuk Agi untuk depannya ya buat tim Agi sebenarnya saya bukan pesan sih bahkan saya apresiasi banget buat teman-teman Agi yang saat ini saya juga baru ngulik-ngulik sekarang kan baru karena baru ikut sekarang karena ternyata sudah sampai Agi 13 dan lain gitu jadi agak nyesel aja sih yang kemarin-kemarin itu enggak ikut eventnya gitu saya jadi saya sangat mengapresiasi soal soal itu ya harapannya sama sebenarnya kayak Mas Radia jadi bisa terus konsisten untuk kasih event-event seperti ini karena saya rasa ini juga informasi ini saya rasa juga belum banyak diketahui juga sebenarnya sama teman-teman di grup ASRA lainnya gitu mungkin kalau secara promotenya bisa lebih wah gitu wah secara apa keikutan peserta kan juga bisa lebih banyak kita juga bisa lebih tahu gitu apa sih yang teman-teman lakukan di perusahaannya kemudian benar juga Mas Radia jadi kita punya koneksi baru terhadap teman-teman kita yang sesama grup ASRA di sana bisa saling sharing ilmu bisa semangat terus buat tim AGI ya kedepannya semoga bisa lebih baik lagi gitu itu aja sih oke mungkin salah satunya dengan kalender tadi gitu ya iya benar oke baik terima kasih kepada Mas Imam dan Radia sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast AGI pada pagi ini kita akhiri podcast pagi ini sesi sharing ide AGI sustainability AGI 13 2023 dengan membaca doa kaparatul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ilanta astagfiruka wa tubuhi laik maa suci engkau ya Allah segala sanjungan untukmu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan engkau aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh podcast AGI saatmu beraksi Bersambung 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 Bersambung